Cara mencairkan dana prakerja dengan platform OVO Platform pembayaran digital OVO menjadi salah satu mitra pembayaran dalam proses kartu prakerja yang dicanangkan pemerintah untuk membantu pengembangan kompetensi masyarakat Indonesia Para peserta yang telah mendaftar dan lolos penyaringan akan mendapatkan bantuan biaya pelatihan dan insentif Biaya pelatihan yang akan diberikan adalah 1 juta rupiah sementara insentif terdiri dari dua bentuk yakni insentif pasca pelatihan sebesar 600 ribu selama 4 bulan Insentif survei sebesar 50 ribu selama 3 kali Dalam pemberian dana bantuan tersebut Pemerintah bekerjasama dengan Bank BNI dan berbagai platform pembayaran digital Bagi Anda yang tidak memiliki rekening BNI Anda dapat menerima dana bantuan program kartu prakerja melalui salah satu akun e-wallet, link aja, gopay, atau OVO Selanjutnya jana yang diterima melalui e-wallet tersebut dapat dijairkan dengan mengirimkan uang ke rekening milik Anda sendiri Sebagai mana dilansir oleh website OVO Untuk mencairkan dana program kartu prakerja melalui platformnya tersebut Para pendaftar program kartu prakerja harus memasukkan nomor ponsel aktif Yang telah terdaftar dalam OVO pada saat registrasi pertama Sementara itu akun OVO juga harus menjadi akun OVO Premier Untuk mengupgrade akun menjadi OVO Premier yang diperlukan hanyalah KTP saja Buka aplikasi OVO, lalu ketuk banner upgrade ke OVO Premier Nantinya para pengguna akan diminta untuk foto diri dengan memegang KTP atau swap foto KTP Apabila akun telah terverifikasi menjadi akun Premier Anda akan mengirimkan uang insentif pada rekening Anda menggunakan cara sebagai berikut 1. Masuk ke aplikasi OVO, pilih menu transfer 2. Pilih bank yang dituju, BRI, BNI, Mandiri, dan seterusnya 3. Ketuk nomor rekening dan nominal uang yang akan ditransfer Transfer ini dikenakan biaya Rp. 2.500 untuk sekali pengiriman Menuju rekening Anda atau per kali transfer Rp. 2.500 Selain mendapatkan biaya pelatihan dan insentif bantuan tersebut Para peserta program Kartu Prakerja juga akan mendapatkan sertifikat Sebagai tanda kelulusan pelatihan Untuk mendaftar pada program pemerintah tersebut Anda harus memenuhi syarat 1. Satu warga Indonesia asli Berusia minimal 18 tahun Dan tidak menempuh pendidikan formal Atau tidak dalam kondisi sekolah saat ini Bila Anda memenuhi syarat tersebut Anda dapat mendaftarkan diri di laman Prakerja GoID Selanjutnya Anda diharuskan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar Yang bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki setiap peserta Langkah selanjutnya Anda dapat mengikuti dan menyelesaikan pelatihan apapun yang diinginkan Saat ini program Kartu Prakerja telah bekerja sama dengan mitra platform digital Seperti Tokopedia, Beruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak.com, Bintaria, Sekolahmu, Kemnakar, dan Pijar Mahir Sebagai mitra pelatihan peserta Itulah seputar pencairan dana Kartu Prakerja melalui OVO Dan selanjutnya akan kami beritahu tentang Cara mencairkan dana melalui link aja dan gopay Mohon dukung terus dengan subscribe aku star channel Share dan bunyikan loncengnya Semoga bermanfaat